Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan web tentang hukum perdata Kelompok 5 yang beranggotakan Saya Alvia Kamila Maharani Muhammad Naofal Mutakin Dan Rizna Hanum Pengertian Hukum Perdata Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Jojo Diguno Sebagai terjemahan dari bahasa Belanda Yaitu Burger Lichcredge, Weightbook, atau BW Pada masa pendudukan Jepang Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum Yang mengatur hak dan kewajipan yang dimiliki subjek hukum Subjek adalah pelaku Subjek hukum ada dua Yaitu manusia dan badan hukum Hukum perdata ada karena ada kehidupan seseorang Didasarkan pada adanya suatu hubungan Baik hubungan berdasarkan kebendaan Atau hubungan yang lain Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan diantara penduduk Atau warga negara sehari-hari Seperti kedewasaan seseorang Perkahwinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan, usaha, dan tindakan bersifat perdata lainnya Karena hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan Sejarah hukum perdata Yang pertama ada kodifikasi hukum perdata Belanda pada tahun 1830 Sumber pokok hukum perdata ialah Kitab Undang-Undang Kahu Haper Sebagian besar adalah hukum perdata Perancis Yaitu Kode Napoleon tahun 1811 sampai 1838 Akibat pendudukan Perancis di Belanda Berlaku di negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang Resmi Sebagian dari kode Napoleon ini adalah kode sivil Yang dalam penyusunannya mengambil karangan-karangan pengarang-pengarang bangsa Perancis Mengenai Hukum Romawi atau Korpus Juris Sivilis Yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Nofal Mutakin Sumber hukum perdata Terdapat dua jenis sumber hukum perdata Yang pertama adalah sumber hukum material Adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil Misal hubungan sosial, kewakatan politik, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis Berikutnya sumber hukum formal Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku Volamar membagi sumber hukum perdata menjadi empat macam Yaitu KHA perdata, traktat, jurisprudensi, dan kebiasaan Sumber hukum formal Dari keempat sumber KHA perdata, traktat, jurisprudensi, dan kebiasaan tersebut Dibagi lagi menjadi dua macam Yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis Yang dimaksud dengan sumber hukum perdata tertulis Yaitu tempat ditemukannya kaedah-kaedah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis Umumnya, kaedah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaedah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis Seperti terdapat dalam hukum kebiasaan Macam-macam hukum perdata Yang pertama, hukum perkawinan Berdasarkan hukum perkawinan Terdapat persyaratan yang mengharuskan bagaimana sebuah pernikahan akan dianggap saat di mata hukum Dilakukan berdasarkan hukum agamanya dan kepercayanya Kedua, ada hukum waris Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni Hukum waris adat Hukum waris Islam Dan hukum waris perdata Hukum kekeluargaan Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan Yaitu perkawinan berserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri Hubungan antara orang tua dan anak Hukum perikatan Hukum perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum ini Membahas tentang perikatan yang terbuat dalam bidang hukum harta kekayaan saja Hukum perorangan Hukum perorangan adalah hukum yang mengatur tentang manusia sebagai suci hukum Dan tentang kecakapannya untuk memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melasarkan hak-haknya itu Hukum kekayaan Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda Hukum kekayaan ini mencakup dua hal Yaitu hukum benda yang bersuat mutlak Artinya tak terhadap benda diakui dan dihormati oleh setiap orang Dan hukum perikatan yang bersuat kehartaan antara dua orang atau lebih Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Baiklah saya disini akan melanjutkan presentasi kelompok kami Berikutnya sejarah hukum perdata pada saat kodifikasi hukum perdata di Indonesia tahun 1848 KUH per yang terlaksana pada 1 Mei 1848 itu adalah hasil panitia kodifikasi yang diketahui oleh Mr. C.G. Skolten van Oud Harlem Maksud dari kodifikasi pada waktu itu untuk mengadakan persesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan negeri Belanda Di negeri Belanda, aliran kodifikasi adalah daripada aliran kodifikasi yang di Eropa berlangsung secara umum pada akhir abad ke-18 Isi KUH perdata KUH perdata terdiri atas 4 bagian Yaitu Buku 1 tentang orang atau fan personerah Buku 2 tentang benda atau fan second Buku 3 tentang perikatan atau fan fair pinter nanserah Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa atau fan bewitch and fair jaring Asas-asas hukum perdata Dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata Dikenal 5 macam asas hukum Yaitu Asas kebebasan berkontrak Asas kepastian hukum atau fakta sun servanda Asas konsensualisme Asas iktikat baik Dan asas kepribadian Sistematika hukum perdata Sistematika hukum perdata itu ada dua macam Yaitu Yang pertama Sistematika menurut ilmu hukum atau ilmu pengetahuan Yang terdiri dari Hukum tentang orang atau hukum perorangan atau hukum pribadi atau personen reh Yang kedua Hukum tentang keluarga atau hukum keluarga atau familia reh Yang ketiga Hukum tentang harta kekayaan atau hukum harta kekayaan atau hukum harta benda atau vermogen reh Yang keempat Ada hukum waris atau erfreh Yang kedua Sistematika hukum perdata menurut kitab undang-undang hukum perdata Buku 1 tentang orang atau van personen Yang kedua Buku 2 tentang benda atau van zeken Yang ketiga Buku 3 tentang perikatan atau van verbinten sein Yang keempat Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa atau van bewitch and vergering Hukum perdata yang berlaku di Indonesia Hukum yang terangkung dalam kitab undang-undang hukum perdata atau KUH perdata Atau burgelits wetbook atau bew Yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk pemerintah Hindia Belanda Yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi Artinya yaitu Hukum yang berlaku di negeri jajahan atau Hindia Belanda Sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda Kodifikasi hukum perdata Belanda mulai berlaku di Indonesia Dengan STB 1848 Yang hanya diperlakukan untuk orang-orang Eropa Dan dipersamakan dengan mereka Di samping itu Yang menjadi dasar hukum berlakunya KUH perdata di Indonesia adalah Pasal 2 Yaitu aturan peralian undang-undang dasar 1945 Yang berbunyi Segala badan negara dan peraturan yang ada Masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru Menurut undang-undang ini Tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum Atau reh vakum Di bidang hukum perdata Hukum dapat dibedakan menjadi dua macam Yaitu hukum publik dan hukum privat Atau hukum perdata Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum Yang mengatur kepentingan umum Atau publik rah Sedangkan hukum perdata Mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan Atau privat rah Sekian presentasi dari kelompok kami Apabila ada kurang dan lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh